Banjir yang terjadi di Kabupaten Konawe Utara Jumat pagi 29 Juni kembali merendam ratusan rumah warga di lima kecamatan. Akibat bencana banjir ini, akses jalan lintas Trans Sulawesi terputus. Tim Sar Kota Kendari dibantu petugas BPPD Konawe Utara terus melakukan pemantauan dan evakuasi terhadap warga yang terjebak banjir di dalam rumah dan ke tempat yang lebih aman. Banjir yang melanda lima kecamatan ini disebabkan oleh meluapnya Sungai Lasolo dan Anggomate akibat guyuran hujan yang terjadi selama sepekan terakhir. Lima kecamatan yang terendam banjir di antaranya kecamatan Landau, kecamatan Langikima, kecamatan Oheo, kecamatan Asera dan kecamatan Andowia dengan ketinggian air hingga mencapai 2 meter. Sementara itu pihak BPPD dan juga pemerintah daerah setempat telah menyalurkan sejumlah bantuan penanganan darurat seperti bahan makanan, tikar dan keperluan lainnya di lokasi tenda pengungsian. Pemerintah daerah Konawe Utara mengibah kepada warga, agar tetap waspada karena curah hujan yang masih terus berlangsung. Dari Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara Muartakan.